Ya nggak apa-apa Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita masih berkesempatan Diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmatnya Dan kasih sayangnya Sehingga kita bisa masih hadir Pada acara malam ini Acara malam ini Yang insyaallah adalah acara Yang semoga diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena isinya merupakan kajian Kajian mengenai kitab-kitab Allah Dan juga faidah-faidah dari para ulama Dan juga kitab-kitab dari para ulama Seperti yang diketahui Apa yang menjadi bahasan kita Pada malam ini adalah meneruskan Pembahasan-bahasan sebelumnya Nah ini kitab alfa wa'id Untuk malam ini Judul difokuskan Judul dijudulkan Adalah Jalan meraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita mencari Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana jalannya Insyaallah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Purwanto Alhamdulillah Beliau telah hadir di tengah-tengah kita Semoga kita semua Tetap diistikomahkan Untuk menjalani Acara ini Setiap hari Malam Selasa Baik Tanpa panjang lebar Kita baca dulu Tata-tata dari persetak KKI Abu Yahya Purwanto ini Yang pertama Dimohon untuk hadir Tempat waktu Insyaallah Malam Selasa Jam 8 malam Menggunakan username yang jelas Apabila Ustaz sudah memaparkan materi Mohon untuk Di-mute terlebih dahulu Lalu Untuk Akhwat Untuk kita memasukkan kamera Bila ada pertanyaan Mangga Boleh Gunakan Tolong chat Atau raise hand Pada saat Sesi pertanyaan dimulai Insyaallah Pada akhir sesi materi Kita akan Berikan ruang Untuk peserta Melakukan Pertanyaan Memberikan pertanyaan Pada al-Ustaz Insyaallah Saya menjadi moderator Sebagai host Membuka Menutup Membaca pertanyaan Dan juga mempersilahkan Para peserta Untuk anwil Taib Syukran Zakumullah Pada Iwa Fira yang sudah hadir Dan tak lupa Terima kasih Sebanyak-banyaknya Pada al-Ustaz Yang sudah Datang malam ini Kita berikan Waktu dan Tempat Kepada al-Ustaz Abu Yah Purwanto Untuk membuka Dan juga Memberikan materinya Insyaallah Saya yang share screen Ya Ustaz Ya baik Fahal Yata Fado Masukur Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wassalamat taslima amma badu Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita melangsungkan kajian Di suasana Sepuluh hari pertama Zulhijjah Yang merupakan hari-hari terbaik Sepanjang tahun Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tidak ada Hari-hari lain Yang Di dalamnya Amal soleh Lebih dicintai Allah Lebih daripada Di hari-hari ini Yaitu Sepuluh hari pertama Zulhijjah Sampai-sampai Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah Orang berjian visabilillah Juga tidak akan lebih dicintai Di hari lain Ketika dibanding dengan Amal soleh di hari-hari ini Beliau menjawab Orang yang berjian visabilillah Tidak juga lebih dicintai Dari Allah Amalnya Kecuali kalau dia berangkat Membawa seluruh hartanya Dan kemudian Terbunuh syahid Serta habis seluruh hartanya Di jalan Allah Barulah Itu Setara dengan amal-amal Di sepuluh hari pertama Zulhijjah ini Jadi Ketika ada kesempatan Kita untuk melakukan Kebaikan Jangan sia-siakan Karena Ini merupakan Satu Anugerah dari Allah Telah memilih Hari-hari ini Sebagai hari-hari terbaik Sepanjang tahun Dan itu Hak Allah semata Ya Allah memilih Dari ciptaannya Apa yang lebih Dia sukai Termasuk Kita berharap Termasuk Orang yang terpilih Yaitu Orang yang Memarisi Ilmu Al-Quran Ya Dan Bisa mengamalkan Ini adalah orang-orang Yang dipilih oleh Allah Jadi mengenai Waktu Dan Makhluk Yang dipilih oleh Allah Itu Tidak perlu Dipertanyakan Kita cukup Meyakini dan Mengikuti Konsekuensinya Yaitu ketika Allah telah memilih Waktu-waktu ini Sebagai Waktu yang terbaik Konsekuensinya Kita harus memenuhi Hari-hari Di 10 hari pertama Zulhijjah ini Dengan kebaikan Surat ke 28 Ayat 68 Alhamdulillah Minasyaitanirujim Rabbukai Ahlukuma Yasha'u Wayaktar Makana Lahumul Khiar Silahkan Dibaca Terjemahnya Kang Doni Surat 28 Surat Al-Kosos Ayat 68 Baik Dan Tuhanmu Menciptakan Dan memilih Apa yang Dia akan Hendaki Bagi mereka Manusia Tidak ada Pilihan Maha Suci Allah Dan Maha Tinggi Dia Dari apa Yang mereka Persekutukan Jadi hari-hari Ini telah Ditetapkan oleh Allah Sebagai Pilihannya Untuk Dijadikan Waktu Yang Lebih Dicintai Dibanding Hari Lain Ketika Kita Beramal Soleh Lalu Juga Kita Berharap Kita Termasuk Pilihan Allah Itu Orang Yang Mewarisi Ilmu Dari Al-Quran Dan Kemudian Bisa Menerapkannya Dalam Kehidupan Ini Surat ke 35 Surat Fatir Ayat 31 Dan 32 Bahwa Al-Quran Itu Merupakan Kebenaran Dan Siapa Yang Mewarisi Al-Quran Adalah Orang-orang Yang Telah Dipilih Diantara Mbah- Mbah Uka Silahkan Kang Dan Baik Dan Apa Yang Telah Kami Wahyukan Kepadamu Muhammad Yaitu Kitab Atau Al-Quran Itulah Yang Benar Membenarkan Kitab-Kitab Yang Sebelumnya Sungguh Allah Benar-benar Maha Mengetahui Maha Melihat Keadaan Hamba-hambanya Kemudian Kitab itu Kami Wariskan Kepada Orang-orang Yang Kami Pilih Diantara Hamba-hamba Kami Lalu Diantara Mereka Ada Yang Menzolimi Diri Sendiri Ada Yang Pertengahan Dan Ada Pula Yang Lebih dahulu Berbuat Kebaikan Dengan Izin Allah Yang Demikian Itu Adalah Karunia Yang Besar Ya Jadi Karunia Yang Besar Diberikan Kepada Semuanya Baik Yang Dolim Pada Diri Sendiri Yang Pertengahan Maupun Yang Terdahulu Dalam Kebaikan Tapi Karena Berilaku Mereka Terhadap Kitab Itu Berbeda-beda Maka Nanti Ketika Mereka Terbukti Sebagai Orang-orang Yang Terpilih Oleh Allah Yaitu Dimasukkan Ke Dalam Surganya Akan Melalui Proses Yang Berbeda-beda Orang Yang Dolim Nafsih Mungkin Walaupun Akhirnya Masuk Surga Dia Harus Masuk Nelaka Dulu Melasakan Siksaan Orang Yang Pertengahan Juga Mungkin Harus Dihisap Atau Tadi Mampir Dulu Sebentar Di Nelaka Walaupun Sebentar Mungkin Harus Seribu Tahun Begitu Kemudian Atau Dia Masuk Di Surganya Dengan Tingkatan Yang Tidak Terlalu Tinggi Tapi Orang Yang Sabi Kumil Khairat Orang Yang Terdahulu Dalam Kebaikan Dia Masuk Surga Tanpa Hisap Atau Masuk Surga Dengan Hisap Yang Ringan Dan Mendapat Tingkatan Yang Paling Tinggi Yang Disput Surga Firdaus Dan Itu Termasuk Pilihan Allah Juga Jadi Diantara Orang Yang Dipilih Ada Yang Dipilih Lagi Di Antara Orang Yang Memerisi Al-Quran Ada Tiga Kategori Dalimun Linafsih Itu Paling Rendah Muktasid Pertengahan Itu Di Atasnya Tapi Yang Sabi Kumbil Khairat Itu Paling Dikit Dan Inilah Orang Orang Yang Akan Mendapat Pertolongan Allah Karena Mereka Selalu Ingat Akhirat Selalu Takut Kepada Allah Dan Selalu Berusaha Melakukan Kebaikan Jadi Dalam Melakukan Kebaikan Karena Allah Semata Karena Lebih Mengutamakan Mekalaikan Yang Kerat Dan Juga Dia Tetap Takut Dalam Berbuat Kebaikan Itu Allah Tidak Menerima Dia Tetap Takut Dalam Berbuat Kebaikan Itu Tercampur Oleh Niat Yang Salah Nah Ini Orang Orang Yang Mendapat Pertolongan Allah Surat Ke 23 Surat Al-Muminun Ayat 60 Dan 61 Silahkan Dan Mereka Yang Memberikan Apa Yang Dan Mereka Yang Memberikan Apa Yang Mereka Berikan Atau Sedekah Dengan Hati Penuh Rasa Takut Karena Mereka Tahu Bahwa Sesungguhnya Mereka Akan Kembali Kepada Tuhannya Mereka Itu Bersegera Dalam Kebaikan Kebaikan Dan Mereka Orang Orang Yang Lebih Dahulu Memperolehnya Jadi Melakukan Kebaikan Bukan Hanya Sedekah Sedekah Itu Dalam Kurung Disitu Saumnya Solatnya Termasuk Sedekahnya Kurbannya Nanti Kurban Kemudian Menolong Orang Lain Tetap Hatinya Takut Kepada Allah Dan Hatinya Berharap Akan Diampuni Allah Dan Dapat Kebaikan Di Akhirat Walaupun Dia Sudah Melakukan Amal Soleh Itu Amal Yang Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Maka Dia Meluruskan Hatinya Agar Niatnya Karena Allah Karena Dia Takut Amal Ini Tidak Diterima Seperti Itu Nah Itu Satu Jalan Untuk Melayu Pertolongan Allah Yaitu Ia Kanabud Kemudian Jalan Yang kedua Adalah Ia Kanastain Yaitu Dia Melakukannya Menyadari Bahwa Ini Dilakukan Karena Allah Masih Menolongnya Untuk Bisa Berbuat Ini Jadi Tidak Merasa Hebat Tidak Merasa Ujung Enggak Diri Seperti Tadi Kang Doni Sudah Bilang Kita Dimudahkan Oleh Allah Untuk Melakukan Gajian Ini Semoga Ini Memang Diritai Oleh Allah Jadi Hakikannya Pertolongan Allah Diraih Paling Tinggi Oleh Orang Orang Yang Betul Merealisasikan Ia Kanabud Beribadah Hanya Kepada Allah Dan Ia Kanastain Berserah Diri Bertawakal Hanya Kepada Allah Juga Ini Di Surat Ali Imran Ayat 159 Dan 160 Agar Kita Meraih Pertolongan Allah Kita Harus Bertawakal Dan Melakukan Apa yang Bisa Dilakukan Seperti Bermusyawarah Bersikap Lemah Lembut Dan Juga Bertakwa Tentunya Surat Ketiga Ayat 159 Dan 160 Itu adalah Kunci Pertolongan Allah Yang Tidak ada Seorang pun Di antara Alkitab Bukan Bukan Itu 159 160 Adalah Silahkan Maka Berkat Rahmat Allah Engkau Muhammad Berlaku Lemah Lembut Terhadap Mereka Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjawabkan Diri Dari Sekitarmu Karena Itu Maafkan Mereka Dan Mohonkan Ampunan Untuk Mereka Dan Bermusyawarah Dengan Mereka Dalam Urusan Itu Kemudian Apabila Engkau Telah Memulakan Tekad Maka Bertawakallah Kepada Jika Allah Menolong Kamu Maka Tidak Ada Yang Dapat Mengarahkan Mu Tetapi Jika Allah Membiarkan Kamu Tidak Memberi Pertolongan Maka Siapa Yang Dapat Menolong Setelah Itu Karena Itu Hendaklah Kepada Allah Saja Orang Orang Mukmin Bertawakallah Ya Itu Failnya Muminun Untuk Kajian Malam Ini Jalan Meraih Pertolongan Allah Itu Kita Harus Sadar Bahwa Kita Itu Lemah Kita Dikepung Oleh Musuh Musuh Yang Bisa Menawan Kita Bisa Menguasai Kita Kalau Kita Tidak Ditolong Oleh Allah Jadi Masalah Besar Itu Bukan Apa Yang Dihadapi Kita Berupa Masalah Berupa Persoalan Berupa Sakit Berupa Elit Ekonomi Sulit Atau Berupa Apapun Tapi Masalah Terbesar Adalah Apakah Kita Ditolong Allah Atau Tidak Itu Yang Harus Kita Upayakan Bagaimana Cara Meraih Pertolongan Allah Di halaman Berikutnya Sepertinya Ini Faslun Faslun Al-Qallahu Subhanahu Allah Telah Menetapkan Karena Dia Maha Suci Al-Adawata Baina Shaitani Wabainal Malaki Adanya Permusuhan Antara Setan Dan Malaikat Wala Ada Wata Bainal Akli Wabainal Hawa Kemudian Permusuhan Antara Akal Yang Benar Yaitu Kolbu Yang Bersih Dengan Hawa Nafsu Kemudian Wala Ada Wata Bainal Nafsi Ammar Wabainal Kolbi Kemudian Permusuhan Antara Nafsu Yang Mengajak Kepada Ammar Yaitu Mengajak Kepada Kerusakan Dan Antara Kolbu Yang Selim Antara Hati Yang Selamat Itu Pasti Ada Pertarungan Dan Pertempuran Dan Dengan Itulah Allah Menguji Hamba Habbanya Apakah Mereka Bisa Mengatasi Hawa Nafsunya Untuk Melakukan Amal Terbaik Atau Justru Mengikuti Kejahatan Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Dia Meninggalkan Ketakwaan Surat Ke 67 Ayat Kedua Dan Surat Ke 90 Ayat Ke 7 Sampai 9 Coba Kang Doni Surat 67 Ayat Kedua Apa Ya itu Kata Baru Pesat Ya Ya Yang Menciptakan Mati Dan Hidup Untuk Menguji Kamu Siapa Diantara Kamu Yang Lebih Baik Amalnya Dan Dia Maha Perkasa Maha Pengampun Ya itu Yang pertama Allah Menguji Menguji Itu Siapa Yang Bisa Mengatasi Musuhnya Yaitu Syaitan Siapa Yang Bisa Mengatasi Hawa Nafsunya Dan Nafsu Amalahnya Untuk Bisa Menuju Nafsul Mutmainnah Yaitu Jiwa Yang Tentram Karena Mengingat Allah Karena Dia Berbuat Amal Yang Terbaik Apa Amal Yang Paling Ikhlas Dan Paling Tepat Sesuai Sunnah Ya Walaupun Tadi Kalau Belum Bisa Melakukan Yang Terbaik Ya Lakukan Yang Baik Nah Kemudian Juga Dalam Surat Asyams Ayat 7 Sampai Ayat 10 Ya Asyams Itu Ayat Surat 90 Ata 91 91 91 91 Ayat 7 Sampai Ayat 10 Demi Jiwa Serta Penyempurnaan Ciptaannya Maka Dia Mengilhamkan Kepadanya Jalan Kejahatan Dan Ketakwaannya Sungguh Beruntung Orang Yang Menyucikan Jiwa Itu Sungguh Beruntung Orang Yang Menyucikannya Atau Jiwa Itu Dan Sungguh Rugi Orang Yang Mengotorinya Ya Jadi Ketika Allah Menyebutkan Allah Mengilhamkan Kepada Jiwa Itu Kejahatan Dan Ketakwaan Allah Menyebutkan Beruntung Orang Yang Menyucikan Jiwanya Dengan Mengikuti Ilham Ketakwaan Kemudian Merugi Orang Yang Mengotori Jiwanya Dengan Hanya Mengikuti Ilham Kejahatan Makanya Berdasarkan Surat Ini Rasulullah S.A.W. Mengajari Kita Satu Doa Doanya Berbunyi Allahumma Ati Nafsi Takwaha Mungkin Coba Dituliskan Sama Kang Doni Pakai Apa Tulisan Laten Aja Gak Apa-apa Ya Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wa Zakiha Anta Khairu Man Zakaha Anta Wali Yuh Wa Maul Laha Ya Allah Berikan Kepada Jiwaku Ketakwanya Dan Sucikanlah Jiwaku Karena Engkau Sebaik Baik Men Suci Jiwa Ini Karena Engkau Juga Adalah Penolong Dan Pelindung Jiwaku Ini Ya Ini Juga Salah Satu Doa Meminta Pertolongan Allah Agar Kita Dibimbing Untuk Selalu Menjalani Jalan Ketakwahan Ya Orang Bisa Diulang Alam Ati Nafsi Takwaha Takwaha Wazakiha Wazakiha Antah Khoiru Man Zakaha Alahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakiha Antah Khoiru Man Zakaha Antawali Yuha Wamaulaha Ya Coba Saya cek Di ceknya Ya Atau Sudah Sudah Ditulis Ya Baik Ini Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakiha Antah Khoiru Man Zakaha Antawali Yuh Wamaulaha Sudah betul Tulisannya Tinggal panjang pendeknya Panjang pendeknya Dipikirin sendiri Baik Kita lanjutkan dulu Kita lanjutkan dulu Jadi Allah telah Menetapkan Adanya Pertempuran Antara Setan dan Malaikat Antara Permusuhan Antara Akal Dengan Hawa Nafsu Dan Antara Nafsu Ammaroh Dengan Korbun Salih Kemudian Allah menguji Hamba Dengan hal tersebut Wajamalahu Bayinaha Ula Lalu pada diri Setiap Hamba Ada Keduanya Ada Bisikan Setan Bisikan Malaikat Ada Akal Ada Hawa Nafsu Ada Yang Memerintahkan Kepada Kerusakan Ada yang Memerintahkan Kepada Keselamatan Semuanya Terhimpun Pada Seorang Hamba Yaitu Diilhami Dengan Ilham Kejahatan Atau Ketakwaan Dan Setiap Kelompok Baik Yang membawa Kepada Ketakwaan Maupun Bawa Kepada Kejahatan Oleh Allah Diberikan Tentara Dan Pembantu Makanya Sekarang Kita Lihat Di Medsos Bertempur Terus Hox-hox Yang Mendiskreditkan Islam Yang Mengejek Al-Quran Yang Pertanyakan Kebenaran Islam Dengan Ustadz-ustad Yang Memang Gigih Menunjukkan Kebenaran Dari Utusan Allah Dari Rasulullah S.A.W. Itu Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Pasti Bertempur Terus Itu Sudah Ketetapan Allah Palatazalul Harbu Sijalan Wadualan Bainal Farikwa Ini Dan Pasti Akan Terjadi Peperangan Dan Kondisi Naik Dan Turun Di antara Dua Kelompok Tadi Surat Ke Tiga Ayat 140 Jadi Hari-hari Kemenangan Di dunia Dipertilirkan Di antara Dua Kelompok Tadi Kadang-kadang Orang Beriman Menang Orang Yang Berada Dalam Kebenaran Itu Bisa Mengatasi Mereka Di dunia Tapi Kadang-kadang Orang Beriman Ada Dalam Kekuasaan Mereka Dan Itu Fitnah Yang Paling Besar Sangat Sedikit Orang Yang Bisa Menjaga Keimanannya Karena Sedang Sedang Berada Di bawah Di bawah Dan Di atas Direndahkan Atau Menguasai Itu Merupakan Suatu Kenisjayaan Ketika Di dunia Tapi Kalau Di akhirat Orang Beriman Pasti Menang Surat Ke Tiga Ayat 140 Dan Surat Ke 40 Ayat 51 Dan 52 Baik Jika Kamu Pada Perang Uhud Mendapat Luka Maka Mereka Pada Perang Badar Mendapat Luka Yang Serupa Dan Masa Kejayaan Dan Kehancuran Itu Kami Pergilirkan Di antara Manusia Agar Mereka Mendapat Pelajaran Dan Agar Allah Membedakan Orang-orang Yang Beriman Dengan Orang-orang Yang Kapir Dan Agar Sebagian Kamu Dijadikannya Gugur Sebagai Syuhada Dan Allah Tidak Menyukai Orang-orang Zolim Ya Kemudian Surat 40 Ayat 51 Dan 52 Pasti Kami Akan Nolong Orang-orang Yang Mengikuti Rasul Orang-orang Yang Beriman Silahkan Sesungguhnya Kami Akan Menolong Rasul-Rasul Kami Dan Orang-orang Yang Beriman Dalam Kehidupan Dunia Dan Pada Hari Tampilnya Para Saksi Atau Hari Kiamat Yaitu Hari Ketika Permintaan Maaf Tidak Berguna Bagi Orang-orang Zolim Dan Mereka Mendapat Laknat Dan Tempat Tinggal Yang Buruk Ya Begitu Ya Keperangan Ini Terus Berlangsung Sampai-sampai Pihak Yang satu Menguasai Yang lain Sehingga Pihak Yang lain Itu Dikuasai Oleh Orang Fihak Yang Menang Yaitu Apakah Fihak Yang menang Itu Orang Yang Bertakwa Orang-orang Yang beriman Atau Pihak Yang menang Itu Orang-orang Munafik Orang-orang Mushrik Kafir Pembenci Islam Itu Pasti Terjadi Dan Itu Sudah Ujian Di Dunia Ini Jika Kemenangan Itu Berada Di Pihak Kolbu Yang Bersih Akal Yang Sehat Dan Malaikat Yang Membisikan Kepada Kebaikan Maka Tiba Tiba Masyarakat Mupun Bangsa Akan Mendapatkan Kebaikan Kebahagiaan Jika Kemenangannya Di pihak Ketakwaan Wanaim Akan Mendapatkan Kenikmatan Di dunia Maupun Di akhirat Wladdha Dan Mendapatkan Kelezatan Walbahjah Dan Mendapatkan Kebahagiaan Walfarhu Dan Kegembiraan Waquratul Ain Dan Kesejukan Mata Wati Bulhaya Dan Tayyibul Hayah Hayatu Tayyibah Kehidupan Yang Baik Dan Indah Wanshirah Hussadri Dan Lapangnya Dada Walfauzu Bilgonaim Dan Mendapatkan Banyak Kebaikan Kebaikan Duniawi Maupun Nanti Uhrawi Ini adalah Jaminan Surat Ke 16 Ayat 97 Jika Kemenangan Itu Ada di Pihak Iman Dan Amal Soleh Ada di Pihak Ketakwaan Maka Pasti Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Dan Akan Mendapatkan Kekuasaan Dengan Mendapatkan Keamanan Surat 16 Ayat 97 Dan Surat 24 Ayat Ke 55 Silahkan Barang Siapa Mengerjakan Kebajikan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Dalam Keadaan Beriman Maka Pasti Akan Kami Berikan Kepadanya Kehidupan Yang Baik Dan Akan Kami Berikan Balasan Dengan Pahala Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Telah Mereka Kejakan Jadi Kuncinya Disini Iman Dan Amal Soleh Ikhlas Dan Tepat Melakukan Perintah Sesuai Quran Dan Sunnah Kemudian Yang Kedua Surat 24 Ayat 55 Bagi Bagi Mereka Dengan Agama Yang Telah Dia Ridhoi Dan Dia Benar-benar Mengubah Keadaan Mereka Setelah Berada Dalam Ketakutan Menjadi Aman Sentosa Mereka Tetap Menyembahku Dengan Tidak Mempersekutukanku Dengan Sesuatu Apapun Tetapi Barang Siapa Tetap Kafir Setelah Janji Itu Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang Pasir Jadi Allah Telah Menjanjikan Kemenangan Itu Di Pihak Iman Dan Amal Soleh Adapun Jika Yang Berkuasa Itu Mengikut Hawa Nafsu Dan Mengikuti Bisikan Kerusakan Dan Syaiton Maka Akan Timbullah Kesedihan Kebingungan Walhumu Kegalauan Walahzan Dan Kepiluan Dan Segala Hal Yang Tidak Disukai Yang Muncul Wadi Kusadri Dan Sempitnya Dada Wahab Sul Malik Sehingga Akhirnya Dikuasai Oleh Penguasa Yang Doli Ini Karena Berpaling Dari Peringatan Allah Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Surat Ke 20 Ayat 124 Sampai 127 Surat 20 Surat Toha Ayat 124 Sampai 127 Dan Seterusnya Silahkan Dibaca Sampai Ayat 127 Baik Dan Barang Siapa Berpaling Dari Peringatanku Maka Sungguh Dia Akan Menjalani Kehidupan Yang Sempit Dan Kami Akan Mengumpulkannya Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Dia Berkata Ya Tuhanku Mengapa Engkau Kumpulkan Aku Dalam Keadaan Buta Padahal Dulu Aku Dapat Melihat Dia Allah Berfirman Demikianlah Dahulu Telah Datang Kepadamu Ayat Ayat Kami Dan Kamu Mengabaikannya Jadi Begitu Pula Pada Hari Ini Kamu Dabaikan Dan Demikianlah Kami Membalas Orang Yang Melampaui Batas Dan Tidak Percaya Pada Ayat Ayat Tuhannya Sungguh Azab Di akhirat Itu Lebih Berat Dan Setelah Setelah Itu Imam Benul Kayu Memberikan Perumpamaan Maka Bagaimana Menurutmu Bimalikin Jika ada Seorang Raja Istaula Alehi Aduguhu Dia Dikuasai Oleh Musuhnya Maka Dia Diturunkan Dari Singgasananya Dan Kemudian Musuhnya Tadi Menawannya Wahab Sahu Dan Memenjarakannya Ini Perumpamaan Kita Raja Bagi Diri Kita Sendiri Dan Di Dalam Diri Kita Yang Merajai Anggota Badan Adalah Al-Qolbu Al-Inafil Jasadi Mudgoh Sesungguhnya Dalam Jasad Kita Ada Segumpal Darah Ida Solhat Solhal Jasad Dukuluh Jika Segumpal Darah Segumpal Daging Menjadi Baik Kolbu Kita Jantung Kita Atau Nurani Kita Itu Baik Sehat Maka Seluruh Jasad Akan Jadi Baik Kemudian Waidah Fasadat Fasadal Jasad Dukuluh Jika Sekumpal Daging Itu Jantung Kita Kolbu Kita Nurani Kita Itu Buruk Maka Akan Jadi Buruk Seluruh Badannya Dikuasai Oleh Syetan Dikuasai Oleh Nafsu Dikuasai Oleh Musuh Sehingga Raja Terhalang Dari Perbendaharaannya Dari Hatta Bendanya Dan Juga Dari Pembantu Pembantunya Dan Semua Miliknya Itu Pembantunya Hatta Bendanya Dimiliki Oleh Musuh Tambah Tambah Lagi Si Raja Tadi Tidak Bisa Bergerak Untuk Membalas Dendamnya Untuk Apa Namanya Membalikan Keadaan Dia Tidak Bisa Lagi Meminta Bantuan Kepada Siapa Lagi Dia Tidak Bisa Minta Ditolong Untuk Dikuatkan Oleh Yang Bisa Menguatkannya Ini Sudah Dia Akan Lemah Selaka Tertawan Dan Nanti Akhirnya Binasa Ini Artinya Kolbu Yang Dikuasai Oleh Setan Oleh Hawa Nafsu Dan Nafsul Ammar Ujung 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 Nya Akan Selaka Karena Dia Sudah Ditawan Oleh Musuh Walaupun Mungkin Dia Tidak Merasa Namun Sebenarnya Di Atas Raja Yang Mengalahkannya Ada Raja Lain Yang Maha Perkasa Yang Tidak Pernah Bisa Dikuasai Oleh Siapapun Siapa Itu Siapa Yang Mengalahkan Setan Atau Hawa Nafsu Atau Siapapun Yang Menguasai Seseorang Hanya Allah Tidak Ada Yang Lain Ini Perumpamaan Saja Imam Nukai Memberikan Perumpamaan Kalau Kalau Seseorang Ditawan Setan Sampai Tidak Berdaya Sementara Dia Harus Tahu Di Atas Raja Yang Menguasai Hatinya Itu Yaitu Setan Ada Raja Lain Yang Jauh Lebih Berkuasa Yaitu Allah Wa Golibun Layuglab Dan Dia Pasti Menang Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkannya Tadi Surat Ali Imran 160 Yang Sudah Dibacakan Tadi Wa Azizun Layudal Dan Allah Itu Maha Perkasa Tidak Ada Yang Bisa Merendahkannya Kemudian Raja Yang Maha Perkasa Ini Mengutus Utusan Dan Mengirim Surat Kepadanya Yaitu Rasulullah Sallam Membuat Al-Quran Dan Sunnah Memberitahu Kepada Kita Dalam Ayat Ayat Dalam Hati Sadis Perumpamannya Isi Surat Dari Raja Yang Maha Perkasa Itu Begini In Istansor Tani Nasor Tuka Jika Kamu Betul-betul Minta Pertolongan Kepadaku Aku Pasti Menolongmu Wah Wa In Istagos Tabi Agis Tuka Jika Kamu Istagosah Minta Bantuan Kepadaku Aku Akan Membantumu Wa In Iltaja Ta Ilaya Kalau Kamu Menyerahkan Urusan Kepadaku Akutu Bisa Rika Aku Yang Akan Membalaskan Dendammu Bahasa Dendam Akan Membalaskan Gedaliman Orang Yang Mendalimimu Wa In Arab Ta Ilaya Wa Awaita Ilaya Jika Kamu Lari Kepadaku Dan Berlindung Kepadaku Salat Tuka Ala Aduwika Kamu Akan Bisa Menguasai Musuhmu Itu Yaitu Setan Dan Hawa Naksu Tadi Wajal Tuhu Tahta Asrika Bahkan Itu Akan Bisa Ditawan Oleh Ya Sebagaimana Rasulullah Sallallam Ketika Aisyah Sedang Marah Dan Sedang Membuat Kesel Rasulullah Sallallam Mengatakan Telah Keluar Setanku Wahai Aisyah Ya Rasulullah Apakah Ada Setan Di Yang Menyertaiku Tidak Ada Seorang Anak Adam Pun Kecuali Ada Setan Yang Mendampinginya Kalau Begitu Engkau Juga Ada Kata Aisyah Ya Tapi Setanku Sudah Aku Tawan Sudah Tidak Bisa Lagi Menyuruh Kepada Kejahatan Aslama Artinya Tunduk Tidak Bisa Menyuruh Kepada Kejahatan Bukan Berarti Masuk Islam Tetap Saja Setannya Makafir Disebut Korin Korin Tetap Saja Kafir Tapi Bisa Ditawan Bisa Menyuruh Kejahatan Semuanya Jika kita Berlindung Kepada Allah Jika kita Ditolong Oleh Allah Lalu Halaman Berikutnya Adapun Raja Yang Ditawan Yaitu Kita Dan Kolbuk Kita Menjawab Surat Dari Raja Yang Maha Perkasa Tadi Yaitu Allah Lalu Jawabannya Seperti Ini Musuhku Telah Menghalangi Kekuatanku Dan Telah Mengikat Kepadaku Dengan Ikatan Yang Kuat Dan Aku Sudah Dirantai Dengan Rantai Yang Kokoh Aku Bahkan Tidak Bisa Bangkit Lagi Untuk Menuju Kepadamu Aku Tidak Bisa Lari Kepadamu Padahal Sebenarnya Sangat Mudah Untuk Lari Kepada Allah Yaitu Dengan Bermunajat Dengan Tobat Dengan Melakukan Ketaatan Membebaskan Hati Dari Ketergandungan Kepada Selainnya Itulah Yang disebut Lari Kepada Allah Jalan Untuk Mendapat Pertolongan Allah Surat 51 Ayat 50 Dan 51 Coba Diseling Dulu Dari Surat 50 Dan 51 Yang Dulu Pernah Dibahas Sarilah Kepada Allah Maka Belum Dijadikan Ini Belum Dijadikan Kohos Baik Kita Lanjutkan Dulu Jadi Yang Tertawan Tadi Yaitu Hati Kita Dan Kita Sendiri Membalas Seruan Raja Yang Maha Perkasa Yaitu Allah Dengan Usapan Musuhku Telah Mengikatku Aku Tidak Bisa Bangkit Untuk Lari Kepadamu Dan Untuk Berjalan Menuju Pintumu Yaitu Pintu Taubat Maka Mengapakah Engkau Tidak Mengutus Tentara Dari Sisimu Untuk Membebaskanku Dari Ikatanku Dan Dari Ranteiku Supaya Terbuka Dan Mengeluarkanku Dari Penjaraku Kalau Begitu Amkanani An Wafiyababaka Aku Akan Kuat Untuk Mencapai Pintumu Waila Lam Yum Kini Mufarokotu Mahbasi Kalau Kamu Tidak Mengirim Tentara Untuk Menolongku Aku Tidak Mungkin Bisa Meninggalkan Penjaraku Ini Dan Bisa Memecah Ranteiku Ini Nah Ini Ucapan Hati Kita Diri Kita Ketika Merasa Lemah Ketika Merasa Banyak Dosa Ketika Merasa Terbawa Oleh Hawa Nafsu Dan Syaitan Ini Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Yang Pertama Mengucapkan Ini Dengan Putus Asa Ya Sudahlah Saya Mereka Berontok Kepalang Belang Akhirnya Dia Tertawan Terus Dan Masuk Neraka Tapi Kalau Dia Mengucapkan Itu Dengan Perasaan Yakin Bahwa Raja Yang Maha Perkasa Ini Yaitu Allah Akan Menolongnya Barulah Dia Akan Tertolong Mengakui Kelemahan Ini Harus Dengan Ikhlas Harus Dengan Sungguh Sungguh Kalau Hati Yang Dikuasai Oleh Setan Tadi Beralasan Dengan Itu Aku Lemah Aku Tidak Bisa Ditolong Lagi Tidak Bisa Selamat Lagi Sehingga Menolak Tawaran Pertolongan Dari Raja Yang Maha Perkasa Yaitu Allah Dan Dia Sudah Melapangkan Dadanya Untuk Menerima Penguasaan Musuhnya Yaitu Setan Dan Kekafiran Dia Akan Dibiarkan Oleh Raja Yang Paling Agung Tadi Oleh Allah Maka Dia Akan Ditinggalkan Untuk Bersama Kesesatan Yang Telah Dikuasainya Itu Karena Dia Tidak Menyambut Panggilan Dari Raja Yang Maha Perkasa Untuk Mendatangkan Pertolongannya Kalau Omongan Tadi Omongan Putus Asa Omongan Membiarkan Dirinya Dalam Kesesatan Dia Akan Dibiarkan Kemudian Namun Jika Ucapan Itu Bermaksud Betul-betul Berharap Merasa Bergantung Dan Percaya Penuh Kepada Raja Yang Maha Perkasa Ini Yaitu Kepada Allah Tidak Mengandal Pada Kekuatan Diri Sendiri Tidak Merasa Putus Asa Terhadap Gangguan Musuhnya Karena Yakin Allah Yang Maha Perkasa Dia juga Menunjukkan Bahadiyah itu Lemah Dan Rendah Dihadapan Allah Dan Dia Merasa Lemah Dan Merasa Tidak Bisa Berjalan Kepada Allah Hanya Dengan Kekuatannya Sendiri Artinya Mengakui Bahwa Segala Kebaikan Itu Sekecil Apapun Dari Allah Semata Dan Dia Tidak Bisa Keluar Dari Kawanan Musuhnya Dengan Kekuatannya Sendiri Kecuali Ditolong Oleh Allah Dia Tidak Bisa Juga Selamat Dari Tekanan Musuhnya Itu Hanya Dengan Kekuatan Dan Dayanya Semata Wa Annamintamami Nikmati Dalikal Malik Aleih Dan Termasuk Kesempurnaan Nikmat Dari Raja Yang Maha Perkasa Tadi Yaitu Allah Kepadanya Kama Arsala Ilaihi Hadir Salah Sebagaimana Raja Tadi Sudah Mengirim Rasulnya Sebagai Nikmat Maka Kita Syukuri Nikmat Tadi Dengan Ingat Kepada Allah Dengan Sadar Hanya Allah Yang Bisa Menolong Dan Kita Sambut Seruan Dari Rasul Tadi Yaitu Surat Ke 2 Ayat 151 Dan 152 Ini Kita Seling Saja Dengan Ayat Ayat Karena Ini Hanya Perumpamaan Imam Nukai Menunjukkan Perumpamaan Bagaimana Seseorang Akan Ditolong Oleh Allah Walaupun Sudah Dikuasai Oleh Persoalan Oleh Hawa Nafsu Atau Oleh Syaitan Surat Al-Baqarah Ayat 151 Dan 152 Dan Seterusnya Surat 2 151 Dan 152 Terus 51 Terus 52 Bagaimana Kami Telah Mengutus Kepadamu Seorang Rasul Muhammad Dari Kalangan Kamu Yang Membacakan Ayat Ayat Kami Menyucikan Kamu Dan Mengajarkan Kepadamu Kitab Al-Quran Dan Hikmah Atau Sunnah Serta Mengajarkan Apa Yang Belum Kamu Ketahui Maka Ingatlah Kepadaku Aku Pun Akan Ingat Kepadamu Bersyukurlah Kepadaku Dan Janganlah Kamu Ingkar Kepadaku Jadi Setelah Sadar Bahwa Raja Yang Maha Perkasa Ini Telah Mengutus Kutusannya Telah Mengirim Suratnya Untuk Menolongnya Dia Kemudian Menyadari Kelemahan Dirinya Di hadapan Raja Tadi Ayumid Dahu Min Jundihi Sekalian Saja Tolong Aku Kirim Tentaramu Bama Malikihi Dan Semua Pelayanmu Biman Yuinuhu Alal Kholasi Supaya Bisa Menolongku Untuk Bersih Untuk Selamat Dari Tekanan Musuhku Ini Dan Bisa Menghancurkan Pintu Penjaranya Dan Membuka Rantainya Jika Hati Yang Tertawan Oleh Setan Tadi Betul Betul Pasrah Betul Betul Tunduk Di hadapan Allah Mengakui Kelemahan Dirinya Maka Allah Raja Yang Maha Perkasa Sungguh Akan Menyempurnakan Karunianya Kepada Hati Yang bersih Tadi Dan Dia Juga Tidak Akan Mendolimi Orang Yang Pasrah Tadi Serta Tidak Menghalanginya Dari Hak Yang Semestinya Menjadi Miliknya Kalaupun Ternyata Belum Datang Pertolongan Tapi Pasti Tidak Didolimi Begitu Itu Maksudnya Kemudian Karena Raja Yang Maha Perkasa Ini Juga Maha Terpuji Maha Bijaksana Maka Keterpujiannya Dan Kebijaksanaannya Disini Tetap Allah Terpuji Ketika Dia Belum Belum Bisa Menolong Atau Belum Mendatangkan Pertolongannya Namun Pasti Allah Akan Menolongnya Ketika Dia Meyakini Penjara Yang Memenjarakannya Itu Juga Milik Allah Dan Bahwa Setan Yang Memenjarakannya Itu Pun Ada Di Bawah Kekuasaan Allah Dan Termasuk Hamba Allah Juga Dalam Arti Dikuasai Oleh Allah Bukan Hamba Yang Menyembah Allah Tapi Hamba Yang Durhaka Kalau Disini Semua Yang Bergerak Di Alam Ini Ubun Ubun Ada Di Tangan Allah Artinya Tidak Bisa Melakukan Apapun Tanpa Izin Allah Semuanya Tidak Bisa Bergerak Melakukan Apapun Kecuali Dengan Izin Dan Kehendak Allah Akhirnya Dia Sedikitpun Tidak Bergantung Kepada Mahluk Tidak Menganggap Hebat Musuhnya Dan Tidak Berharap Kepada Selain Allah Dan Dia Akhirnya Tidak Takut Kepada Musuhnya Tadi Dan Dia Tidak Berkeyakinan Bahwa Pada Tangan Mahluk Ada Sesuatu Yang Dikuasai Dari Urusan Allah Bahkan Tidak Sedikitpun Mahluk Memiliki Kemampuan Memberi Manfaat Maupun Membahayakannya Bahkan Mahluk Tadi Hanya Ingin Menyaingi Penguasanya Sehingga Sebenarnya Kita Harus Berserah Diri Menyerahkan Urusan Kepada Allah Dan Jangan Sampai Berpaling Kepada Mahluk Yang Ubun-ubunnya Ada Di Tangan Allah Artinya Yang Segalanya Dikuasai Oleh Allah Menumbuhkan Keyakinan Ini Yang Paling Sulit Yaitu Tauhid Rububiyah Mentauhidkan Allah Dalam Rububiyah Bahwa Allah Adalah Rabbul Alamin Tidak Sedikitpun Ada Sampur Tangan Mahluk Dalam Kejadian Di Alam Ini Secara Hakiki Walaupun Kemudian Allah Memperjalankan Takdirnya Melalui Mahluk Yang Diizinkannya Namun Hakikatnya Semua Terjadi Dengan Kehendal Allah Semata Sehingga Akhirnya Dia telah Mentauhidkan Allah Dengan Rasa Takut Warojai Dan Rasa Harap Dan Merendah Diri Ilai Kepada Allah Semata Wala Iltijai Menyalahkan Urusan Hanya Kepada Allah Warokbati Warohbah Merasa Cemas Dan Merasa Harap Hanya Kepada Allah Sejah Maka Pada Saat Itulah Allah Akan Mendatangkan Mentara Yang Membawa Pertolongan Dan Kelimpahan Ini Memang Agak Dalam Karena Ini Perumpamaan Tapi Semuanya Bersumber Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Hanya Untuk Memudahkan Pengertian Bahwa Hakikatnya Kita akan Ditolong Allah Kalau kita Merasa Lemah Kalau kita Menyerahkan Urusan Hanya Kepada Allah Bagi Penutup Surat Mariam Surat Ke 19 Ayat Satu Sampai Ayat Ke Empat Coba Dibaca Terjemah Ya Ayat Satu Sampai Empat Ya Baca Zakaria Yaitu Ketika Dia Berdoa Kepada Tuhannya Dengan Suara Yang Lembut Dia Zakaria Berkata Ya Tuhanku Sungguh Tulangku Telah Lemah Dan Kepalaku Telah Dipenuhi Uban Dan Aku Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepadamu Ya Tuhanku Ya Jadi Disana Menyatakan Bahwa Kita Memang Lemah Kalau Tidak Ditolong Oleh Allah Namun Kita Juga Harus Percaya Selama Inipun Allah Tidak Pernah Mengecewakan Kita Tidak Pernah Mendolimi Kita Walaupun Ketika Kita Misalnya Masih Merasa Belum Ditolong Oleh Allah Jangan Sampai Berburuk Sangka Sedikit Pun Kepada Allah Itu Tadi Tidak Boleh Merasa Kecewa Dalam Berdoa Kepada Allah Dan Keyakinan Inilah Yang Harus Ditumbuhkan Harus Dilatih Karena Kadang-kadang Kita Suka Menyalahkan Keadaan Menyalahkan Pasangan Menyalahkan Anak Menyalahkan Waktu Menyalahkan Penguasa Menyalahkan Lingkungan Padahal Hakikatnya Itu Menunjukkan Kita Kayak Kecewa Kepada Allah Kok Belum Ditolong Juga Padahal Mari Kita Seperti Nabi Zakaria Tadi Kalaupun Allah Belum Menolong Allah Tetap Terpuji Tetap Bijaksana Tidak Mendolimi Kita Sedikit Ya Baik Sisa Waktunya Tinggal Sedikit Karena Pembahasannya Agak Dalam Banget Jadi Nanti Pertanyaannya Tidak Banyak Tapi Silahkan Mengulang lagi Di rekaman Youtubenya Ya Begitu Insya Allah Itu ada Yang sudah Ngecung Ya Belum Kalau bertanya Tapi di chat Sudah ada Silahkan Di chat Baik Dari RA Prabu Diak Bismillah Assalamualaikum Ustaz Benarkah Jika Di 10 hari Awal Bulan Juhidjah Ini Dosa Pun Akan Terlipat Ganda Apabila Dosa Tersebut Ditaubati Apakah Akan Terhitung Dosa Yang Terlipat Ganda Satu lagi Apakah Ada Kemungkinan Idulan Hari Sabdi Arabia Dan Indonesia Berbeda Jika Umat Islam Di Indonesia Melaksanakan Solat Id Hari Ahad Dan Jika Hukum Di Aropah Dilakukan Hari Jumat Waktu Indonesia Maka Apakah Saum Aropah Untuk Umat Islam Di Indonesia Dilakukan Dua Hari Saya Jawab dulu Yang Di Atasnya Yaitu Mohon Dishare Artinya Atas Sama Kang Dhani Aja Dishare Artinya Allah Humay Allah Tulis Di Situ Ya Allah Berikan Kepada Jiwaku Ketakwaannya Ya Allah Berikan Kepada Jiwaku Ketakwaannya Dan Sucikanlah Jiwaku Karena Engkau Sebaik-baik Yang Mencucikan Jiwa Ini Ya Engkau Adalah Penolong Dan Pelindung Jiwaku Bisa Kang Doni Maksudnya Bahasa Arab Ya Allah Berikan Kepada Jiwaku Ketakwanya Dan Sucikanlah Jiwaku Karena Engkau Sebaik-baik Yang Mencucikan Jiwa Ini Engkau Adalah Penolong Dan Pelindung Jiwaku Itu Arti Daripada Salah Satu Doa Untuk Mendapat Pertolongan Allah Yaitu Meningkatkan Ketakwaan Dan Kebersihan Hati Lalu Benarkah Jika Di 10 hari Awal bulan Julijah Ini Dosa pun Menjadi Terlipat Ganda Bukan Terlipat Ganda Tapi Lebih Besar Hitungan Dosanya Kalau Dilakukan Di 10 Awal Julijah Ini Dibanding Dengan Hari Lain Karena Berarti Kita Tidak Menghormati Siar Agama Allah Berarti Kita Lebih Mengikuti Hawa Nafsu Tapi Perlipat Gandaannya Sebagaimana Umumnya Kalau Kebaikan Dikalikan 10 Dosa Dikalikan 1 Kalau Kebaikan Diniatkan Saja Sudah Jadi Pahala Kalau Dosa Baru Diniatkan Belum Terjadi Tidak Akan Dicatat Sebagai Dosa Jadi Tidak Mungkin Pelipat Gandaannya Akan Sama Pelipat Gandaan Dosa Dengan Pelipat Gandaan Kebaikan Tapi Tetap Melakukan Dosa Di 10 Awal Julijah Lebih Besar Daripada Di Hari Lagi Hitungannya Jadi Kalau Secara Umum Kebaikan Dengan Dosa Itu Kebaikan Kali 10 Dosa Kali 1 Secara Umum Tapi Kalau Misalnya Sekarang Kebaikan Yang Dikalikan 10 Itu Jadi Kali 100 Maka Dosanya Yang Tadinya Dikalikan 1 Mungkin Jadi Dikali 5 Atau Dikali 10 Tidak Jadi 100 Gitu Maksudnya Yang Kedua Apabila Dosa Tersebut Ditaubati Apakah Terhitung Dosa Yang Terlipat Ganda Justru Kalau Ditaubati Malah Jadi Kebaikan Dosanya Berubah Jadi Kebaikan Jadi Kalau Sekarang Kita Banyak Bertaubat Maka Tobatnya Itu Akan Mengalahkan Dosa Tadi Jadi Akan Akan Jadi Kebaikan Surat Ke 25 Ayat 70 Dan 71 Silahkan Surat 25 Ayat 70 Dan 71 Kecuali Orang-orang Yang Bertaubat Dan Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Maka Kejahatan Mereka Diganti Allah Dengan Kebaikan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dan Barang Siapa Bertaubat Dan Mengerjakan Kebajikan Maka Sungguhnya Dia Bertaubat Kepada Allah Dengan Tobat Yang Sebenar Benarnya Jadi Malah Jadi Saldo Kalau Kita Bertaubat Bukan Tetap Berlipat Ganda Dosanya Ya Pada Kesempatan Ini Saya Mengundang Tadi Bagi Yang Ingin Ikut Titip Kurbannya Di Pondok Tafid Baitul Hikmah Mahat Baitul Hikmah Masih Terbuka Kesempatan Dan Insyaallah Untuk Kurban Di kami Nanti Dikembalikan Sebagian Dagingnya Kepada Yang Kurban Untuk Bisa Dibagikan Sendiri Jadi Lebih Nyaman Untuk Berapa Banyak Mau Menimati Berapa Banyak Mau Berbagi Lagi Sambil Sisanya Yang Kami Pakai Di Pondok Tafid Agar Mereka Tetap Mendukung Keberadaan Pondok Kami Itu Salah Satunya Jadi Ini Kesempatan Sebenarnya Kemudian Sekarang Ada Kemungkinan Idul Adham Di Saudi Arab Dan Indonesia Berbeda Bukan Kemungkinan Lagi Udah Pasti Ada Kemungkinan Itu Kalau Idul Fitri Kalau Idul Adham Sudah Pasti Kalau Tanggal Satunya Berbeda Tanggal Sepuluh Nya Pasti Berbeda Jadi Begini Ceritanya Penentuan Tanggal Satu Dalam Bulan Hijriah Ditentukan Oleh Kapan Hilal Terlihat Di Suatu Tempat Jadi Misalnya Waktu Jaman Muawiyah Itu Di Syam Di Syiria Hilal Ramadan Terlihat Malam Kamis Tetapi Di Madinah Ibnu Abbas Melihatnya Malam Jumat Maka Ketika Seorang Utusan Ibnu Abbas Seorang Utusan Ibunya Umu Fadel Itu Namanya Kureib Diutus Ke Syam Lalu Balik Lagi Sebelum Idul Fitri Kureib Mengusulkan Wahai Ibnu Abbas Kenapa Kita Tidak Mengikuti Ruyatnya Ahli Syam Yang Mereka Melihat Malam Jumat Malam Kamis Kita Melihat Malam Jumat Beda Sehari Itu Masih Jaman Sohabat Ada Perbedaan Lalu Ibnu Abbas Mengatakan Tidak Kita Tetap Mengikuti Ruyat Kita Sehingga Kita Saum 29 Hari Baru Melihat Hilal Lagi Jangan Langsung Lebaran Walaupun Di Syam Sudah 30 Hari Kenapa Hakada Amarona Rasulullah Rasul Memerintahkan Setiap Daerah Mengikuti Ruyatnya Masing-masing Nah Ini Hadisnya Kuat Hadis Sohi Riwayat Muslim Dan Itu Pernah Terjadi Dan Sekarang Terjadi Di Indonesia Yaitu Ketika Malam Hari Ke 29 Jul Kodah Yaitu Hari Rabu Di Indonesia Diusahakan Ruyatul Hilal Dan Kemudian Diputuskan Dalam Sidang Isbat Menteri Agama Memutuskan Malam Itu Tidak Terlihat Hilal Walaupun Mungkin Ada Yang Ngaku Tapi Yang Ngaku Itu Dibantah Dengan Tidak Memenuhi Kriteria Yang Sudah Ditetapkan Yaitu Harus Tinggi 3 derajat Dan Jarak 6,4 derajat Jadi Kalau Yang Ngaku Mungkin Saja Ada Tapi Pengakuan Itu Terserah Terserah Sidang Apakah Mau Diterima Atau Tidak Ternyata Kesimpulannya Tidak Diterima Di Sidang Isbat Malam Kamis Sebagai Tanggal 1 Jul Hijah Maka Di Indonesia Bulan Jul Kodah Digenapkan 30 hari Karena Hilalnya Tidak Terlihat Secara Hukmi Artinya Secara Penetapan Sidang Isbat Tidak Terlihat Nah Kalau Ada Yang Mengaku Melihat Itu Merasa Tetap Saja Menurut Saya Terlihat Ya Sudah Buat Dia Dia Boleh Saja Hanya Dia Tidak Boleh Menyebarkan Ke Orang Lain Nah Sekarang Yang Terjadi Adalah Orang Yang Sama Sekali Tidak Ruyat Sama Sekali Tidak Sidang Isbat Lalu Menghasut Orang Orang Yang Mengikuti Penetapan Sidang Isbat Tanggal 10 Jul Hijah Di Indonesia Hari Ahad Dan Hari Sabtu Masih Tanggal 9 Untuk Mengikuti Ruyat Di Saudi Untuk Mengikuti Wukuf Di Saudi Padahal Tidak Begitu Keadaannya Yaitu Ketika Lewat Di Indonesia Bulan Tidak Terlihat Empat Jam Kemudian Di Saudi Terlihat Makanya Awal Tanggal Satunya Mulai Dari Saudi Muter Ke Indonesia 20 Jam Maka Nanti Tanggal 9 Juga Sama Tanggal 9 Orang Wukuf Di Arofah Karena Mulai Tanggal Satunya Dari Sana Sejak Maghrib Lalu Muter Ke Indonesia Melewati Garis Tanggal 180 Derajat Maka Berubah Jadi Hari Sabtu Padahal Tanggalnya Tetap Tanggal 9 Jadi Jumat Di sana Karena Mengikuti Kalender Masehinya Hari Jumat Ketika Tanggal 9 Itu Mulai Dari Saudi 20 Jam Kemudian Sampai Ke Indonesia Sudah Berubah Jadi Hari Sabtu Karena Mengikuti Kalender Masehi Begitu Jadi Salah Besar Orang Yang Mengatakan Harus Sama-sama Jumat Keliru Karena Untuk Tanggal Sekarang Ini Mulainya Dari Saudi Bukan Dari Indonesia Jadi Tidak Perlu Sahum Arofa Dua Hari Kita Sahum Tetap Tanggal 9 Saja Tapi Tanggal 9 Di Saudi Hari Jumat Ya Iyalah Karena Mereka Yang Memulai Hari Sedangkan Di Kita Hari Sabtu Karena Sudah Menyeberang Internasional Deadline Yaitu 180 Derajat Bujur Timur Yang Berimpit Dengan Bujur Barat Dimana Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Saja Bisa Beda Hari Kalau Kita Berdiri Di Sana Apalagi Sekarang Kita Dari Saudi Ke Indonesia Jaraknya 20 Jam Kalau Dari Indonesia Ke Saudi Jaraknya 4 Jam Artinya Kalau Kita Melihat duluan Maka Saudi Akan Ikut Kita Karena Kita Yang Melihat Hilal Duluan Jadi Mereka Pasti Terlihat Juga Tapi Ketika Kita Tidak Melihat Lalu Saudi Melihat Kita Tidak Perlu Menyamakan Hari Karena Menyamakan Hari Itu Mengikuti Penanggalan Masehi Kalau Hanya Menyamakan Hari Sabtu Atau Jumat Kita Mengikuti Menyamakan Tanggal Saja Yang Penting Tanggal Sembilan Tanggal Sembilan Mulai Dari Saudi Muter Ke Indonesia 20 Jam Kemudian Dianggap Hari Sabtu Karena Menyeberang Garis Tanggal Internasional Begitu Sebenarnya Penjelasannya Jadi Tidak Perlu Dua Hari Cukup Kita Tanggal Sembilan Dan Kalau Kita Dianggap Hari Sabtu Itu Tanggal Sembilannya Terima Itu Sudah Saum Arofah Ada Yang Ingin Memilih Tanggal Sembilan Tidak Usah Menghasut Orang Lain Laksanakan Saja Apa Yang Anda Yakin Tapi Saya Tahu Ilmunya Kenapa Kita Tetap Harus Menerima Keputusan Kodi Oleh Hakim Di Indonesia Dalam hal ini Adalah Sidang Isbah Kalau Anda Dulu Bisa Meyakinkan Menteri Agama Tentu Tidak Akan Terjadi Perbedaan Ini Tapi Toh Dalam Sidang Berarti Argumen Yang Sekarang Disebarkan Di WA Ini Artinya Mementahkan Hasil Musyawarah Menyalahi Surat Ali Imran 159 Kalau Sudah Bermusyawarah Sudah Bulatkan Tidak Usah Dimentahkan Lagi Kalau Anda Merasa Tidak Puas Silahkan Sendiri Jangan Ngajak Orang Lain Apalagi Anda Sendiri Tidak Meruyat Hilalnya Begitu Maksud Saya Jadi Saya Lebih Cenderung Walaupun Keinginan Saya Kemarin Bareng Tapi Kalau Sudah Terjadi Sudah Ikuti Keputusan Jadi Jangan Ikuti Keinginan Seperti Ada Seorang Gadis Disukai Oleh Seorang Pemuda Kalau Belum Nikah Ya Boleh Saya Ingin Tapi Kalau Sudah Sudah Dirapalan Terus Mau Dimentahkan Lagi Ya Itu Gak Boleh Karena Sudah Ada Tenda Biru Sudah Terima Kalau Sudah Terjadi Sedang Isbat Nggak Usah Sekarang Memprovokasi Orang Orang Lain Gak Usah Udah Anda Yakin Misalnya Pengen Beda Dengan Poperitas Silahkan Tapi Menurut Saya Anda Tidak Mengerti Bumi Ini Bulat Ketika Mulai Dari Saudi Kita Beda Hari Kalau Mulainya Dari Indonesia Akan Sama Itulah Mungkin Tentang Tentang Perbedaan Tahun Ini Dan Ini Bukan Pertama Kali Artinya Dulu Dulu Juga Beda Dan Nggak Ada Masalah Dulu Juga Kita Pernah Beda Antara Indonesia Dengan Saudi Dan Tidak Ada Masalah Kenapa Sekarang Kau Kayak Jadi Perang Antara Yang 9 Dan 10 Rugi Rugi Karena Kita Meniru Yaitu Kita Saum Arofah Supaya Kita Bisa Mendapatkan Doa Yang Makbul Seperti Orang Yang Bukuf Di Arofah Kita Kurban Seperti Haji Yang Menyembeli Haju Yaitu Haji Kiron Dan Haji Tamatu Kita Tidak Memotong Kuku Dan Rambut Sampai Kurban Kita Disembeli Itu Meniru Orang Yang Haji Sebelum Hewannya Disembeli Tidak Tahalur Kita Juga Jangan Rofas Jangan Fusuk Jangan Jidal Jangan Membesarkan Perkataan Porno Jangan Berbohong Berdusta Dan Menipu Dan Jangan Jidal Jangan Debat Kusir Sudah Saja Kalau Anda Misalnya Tidak Puas Tidak Kona'ah Dengan Hasil Sidang Isbat Yang Tanggal Sepuluh Nanti Zulhijah Sudah Lakukan Yang Anda Lakukan Gak Usah Memprovokasi Orang Lain Gak Usah Ngajak Kalau saya tetap yakin Ikuti Yang Tanggal Sepuluh Karena Sudah Diputuskan Di Sidang Isbat Begitu Ya itu saja Alhamdulillah Saya juga Ngerti Astronomi Karena Saya dulu S1 nya Menulis Buku Menulis Skripsi Visibilitas Hilal Sebagai acuan Penyusunan Kalender Islam Dan itulah Asal-muasal Kriteria Yang sekarang Ditetapkan Yang disebut Limit Danyun 7 derajat Tapi sekarang Diturunkan Jadi 6,4 Derajat Saya tulis Tahun 92 Baru Diterapkan 2022 20 tahun Kemudian Wah 30 tahun Kemudian Saya tidak Ikut Gembira Kenapa Karena Ternyata Kalau tidak Mas Rahat Akan jadi Begini Jadi kemarin Kalau dimas Lahatkan Ada yang Aku melihat Terima saja Dulu Walaupun Tidak Sesuai Kriteria Tetapi Karena Menteri Agama Ternyata Percaya Juga Bahwa Memang Mereka Melihat Sesuatu Yang bukan Hilal Ya sudah Itu juga Harus Kita Hargai Keputusan Alhamdulillah Rabbil Alamin Mungkin Pernanya Yang Lain Karena Ini Waktunya Sudah Lebih 10 Menit Jadi Tunda Sampai Pertemuan Yang 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 Datang Ya Dan Mudah Mudahan Kita Semua Diterima Amal Kita Baik Sahum Kita Kurban Kita Dan Amal Amal Soleh Lainnya Semoga Kita Semua Bisa Saling Menghargai Tidak Membesarkan Perbedaan Ini Dan Juga Bisa Tetap Yakin Kepada Allah Hakikatnya Ini Adalah Takdir Allah Menguji Kesabaran Kita Gitu Pengintan Kang Doni Ya Sudah Ini Maka Sudah Ditutup Amat Antem Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Atim Fusana Takwaha Wasakih Anta Khairu Man Zakah Anta Wali Wama Ulaha Subhanak Allahumma Wabiham Tidak Asyadu Allah Ilahi Ilaha Anta Astag Waduh Buh Tidak Wasallillah Alain Nabina Muhammadin Wa Alain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sekran Semua